Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan pulau Sulawesi dan pulau Buton Banyak yang menyebut Anoa sebagai kerbau kerdil Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan Anoa merupakan mamalia tergolong dalam famili Bofidae yang tersebar hampir di seluruh pulau Sulawesi Kawasan Walacaa yang terdiri atas pulau Sulawesi, Maluku, Halmahra, Kepulauan Flores, dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Nilayah ini unik karena banyak memiliki flora dan fauna yang endemik dan merupakan kawasan peralihan antara benua Asia dan Australia Salah satu kawasan yang memiliki flora dan fauna endemik Sulawesi antara lain kawasan Poso Anoa merupakan salah satu satwa endemik yang dilindungi yang menjadi ciri khas pulau Sulawesi yang turut mendiami kawasan hutan lindung desa Sangginora Kabupaten Poso Anoa tergolong satwa liar yang langka dan dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1931 Anoa memiliki perilaku hidup secara soliter, namun tidak jarang juga dijumpai dalam kawanan 3-5 ekor Anoa umumnya hidup di hutan-hutan yang lebat, di dekat aliran air atau sungai, danau, rawa-rawa, sumber air panas yang mengandung mineral dan di sepanjang pantai Setiap tahunnya, induk Anoa rata-rata hanya melahirkan satu bayi Anoa Anoa bisa bertahan hidup sekitar 20 tahun hingga 25 tahun, dan sudah mampu kawin serta berkembang biak pada umur 2 tahun sampai 3 tahun Terima kasih telah menonton!